Ingat, gerbang kita masuk ke dunia penelitian adalah mendapatkan fokus penelitiannya. Dan ini sifatnya spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam seri pertolongan yang terdapat di penelitian. Kali ini saya mencoba merespon dari diskusi kita dalam forum pertemuan kemarin. Yang ini soal tinjauan pustaka. Karena kenapa harus saya buat video khusus tentang tinjauan pustaka? Karena dari beberapa jawaban diskusi teman-teman di forum kemarin itu masih banyak yang lari. Jadi banyak yang cuma mengambil dari koran, data dari buku, dan seterusnya. Padahal yang dibutuhkan adalah bagaimana sebuah perbandingan antara penelitian yang kita lakukan dengan penelitian-penelitian yang pernah dapun oleh orang lain. Dan bukti bahwa ada penelitian dari orang lain itu bisa kita dapatkan di jurnal-jurnal ilmiah tentunya. Dan tentu saja salah satunya termasuk skripsi juga kayak begitu. Nah ini supaya tidak terlalu jauh menyimpangnya, sebelum terlalu jauh menyimpangnya, maka saya mencoba bikin video tutorial ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kira-kira kebutuhan kita melakukan tinjauan pustaka dan juga bagaimana arah langkah yang tepat untuk melakukan sebuah tinjauan pustaka kayak gitu ya. Jadi seperti yang selalu saya ceritakan bahwa memulai penelitian selalu diawali dengan fenomena. Sekali lagi dimulai dengan fenomena. Nah khusus untuk kita karena kita berada di wilayah kajian ilmu komunikasi, maka cara paling gampang untuk mendapatkan fenomena penelitian, karena kita berada di wilayah kualitatif kali ini ya, konteks adalah kualitatif, maka susuri persoalan, message ya, message ya, dan juga source-nya kayak gitu. Jadi poinnya adalah di message dan source-nya gitu. Jadi kita abaikan persoalan kebelikan atau receiver. Kalau receiver itu adalah wilayah yang kuantitatif. Nah kita amati bagaimana persoalan message dan komunikator atau source-nya. Jadi kita tidak berpikir jauh terduduh tuh, karena beberapa teman tuh mencoba lari ketika dia bahas soal pola pendidikan, makanya dia jadikan referensi adalah artikel-artikel ini soal pendidikan, atau kegiatan pendidikan. Nah jadi kan pertanyaannya, bagaimana dengan komunikasinya? Menurut saya, kenapa dia lari jadi dari bidang komunikasi ke bidang pendidikan, karena dia tidak mengamati persoalan message-nya ini, message-nya yang paling penting, kayak gitu. Dan komunikator tentunya. Karena adanya komunikasi itu tentu saja berkaitan dengan persoalan message. Jadi ketika Anda mencoba lari agak abai terhadap model komunikasi yang pernah saya tunjukkan, maka kemungkinan besar Anda menjadi tersesat. Ini yang kita hindari, seperti itu. Karena itu langkah awal ketika Anda mencari fenomena pendidikan, adalah bagaimana memastikan bahwa fenomena-fenomena yang Anda temukan, itu berkaitan dengan persoalan source dan message, seperti itu. Source dan message. Kalau misalnya itu Anda di dalam sebuah model komunikasi, maka bisa dipastikan bahwa itu merupakan fenomena ilmu komunikasi. Kalau misalnya itu tidak ada, maka kita abaikan, seperti itu. Yang kedua juga, cara paling gampang itu soal bagaimana menemukan fenomena tadi, ketika kita sudah menemukan sebuah, katakanlah, message yang kita curigai, bermasalah, seperti itu ya. Maka pastikan itu, di mana kita menemukannya. Katakanlah medianya, seperti itu. Salurannya ya. Kalau misalnya ibu-ibu itu percakapan di grup WhatsApp, seperti itu ya, WA. Maka itu sudah ketemu tuh, bahwa ini yang dikasih adalah bidang di grup WA, kayak begitu. Lalu ada soal The Jackmania. Itu sudah ketemu tuh, bahwa yang bakal kita teliti adalah soalan The Jackmania. Sebuah komunitas atau sebuah kelompok yang namanya supporter si Jakarta, seperti itu. Tapi kalau misalnya masih belum ada bayangan apa lembaganya, apa objeknya, apa subjeknya, itu masih kabur juga. Idealnya sih ketika Anda menemukan fenomena tuh, sudah pasti bahwa itu pesan yang kita temukan, kita bisa dapatkan dokumentasinya, kita bisa dapatkan buktinya. Misalnya di media internalkah, karena kan sudah ada grup WA, itu sudah menjadi salah satu bahan yang bisa dijadikan penelitian, seperti itu. Kalau misalnya masih cuma fenomena, tapi tidak jelas apa arahnya kayak gitu. Misalnya ada melitir tentang kasus cyberbullying, kayak gitu, cyberbullying terhadap karyawan pegawai KPI, tapi tidak dijelaskan, dia dapat data itu dari mana? Di media kah? Media sosial kah? Media yang sering kah? Atau dia melihat langsung situasi di KPI-nya? Itu tidak dijelaskan, makanya ini masih kabur. Tidak jelas apa yang bakal jadi objeknya, seperti itu. Maka idealnya, pastikan dulu tuh. Sortnya siapa ya, yang menjadi pelaku-pelaku komunikasinya siapa, yang kedua mesejnya apa. Kalau ini sudah dapat, maka kita bisa sudah mulai bikin kategori-kategori itu, dan bikin pengelompokan. Misalnya tadi ada soal, ada peran ibu memotivasi anaknya dalam belajar. Maka ini hati-hati juga nih, ketika dia memotivasi ibu dan anak-anaknya belajar ini, jangan-jangan larinya ke pola pendidikan, kayak begitu. Padahal kita adalah, keinggilan kita adalah wilayahnya-wilayah komunikasi. Maka saya ubah menjadi strategi komunikasi dalam memotivasi anak, seperti itu. Jadi, unsur komunikasi ini jangan hilang. Jangan sampai terbiasa malah jadi pendidikan, kayak begitu. Nah, itu salah. Jadi, saya tidak bisa menempatkan di dalam model proses komunikasi. Kayaknya perlu diingat kayak begitu. Jadi, nah itu kalau misalnya tadi, misalnya seorang ibu yang bagaimana strategi komunikasinya dalam memotivasi anaknya, makanya kita bisa bilang, ini wilayahnya adalah wilayah penelitian komunikasi antar pribadi. Kayak begitu. Sudah betul. wilayahnya adalah komunikasi antar pribadi. Ada neliti soal bagaimana hubungan atasan dan bawahan. Hubungan atasan bawahan. Ini sama, wilayahnya dijelas tuh. Wilayah komunikasi, organisasi. Jadi, ini para pelaku komunikasinya adalah atasan bawaan di sebuah PT. Tujukan PT-nya apa tuh. PT-nya apa. Perusahaannya apa. Organisasinya apa. Kayak gitu. Yang kedua, fokuskan kira-kira apa yang dicari itu. Persoalan apa. Komunikasi apa yang jadi masalah tuh. Misalnya dalam peristiwa selama pandemi, bagaimana atasan tuh memotivasi atau membangun kebawaan luar biasaan timnya. Seperti itu. Maka kita bisa bilang itu sebagai gaya kepemimpinan. Dan itu ada di bahas dalam teori-teori, atau dalam bahasan di komunikasi organisasi. Sudah ketemu tuh wilayahnya tuh. Jadi, kalau sudah ketemu wilayahnya, maka akan memudahkan kita untuk mendapatkan teori-teorinya. Seperti itu. Kalau misalnya, saya banyak meneliti soal media, maka saya sudah pastikan, kalau saya ada kan bicara lebih banyak wilayah di wilayah komunikasi masak. Kalau kita meneliti di media sosial, maka wilayahnya adalah lebih khusus lagi. Wilayah media baru. Seperti itu. Nah, ini akan lebih gampang. Tiga, kita sudah pastikan bahwa fenomenanya. A, misalnya, misalnya komunikasi sebagai mana strategi komunikasi ibu memotivasi anaknya, maka kita bilang ini adalah komunikasi antar pribadi. Tapi kalau misalnya di perusahaan, kita bilang ini adalah soal komunikasi organisasi. Yang supporter tadi, supporter di Jackmania, maka itu adalah wilayah komunikasi komunitas, atau kelompok. Teori yang gampang ke sana, dan seterusnya. Jadi kita sudah makin merucut untuk mendapatkan teori-teori kayak begitu. Tapi intinya adalah begini. Begitu kita memastikan kita sudah dapat fenomena, pastikan dapat kata kuncinya. Kata kuncinya yang akan merucut menjadi fokus penelitian. Ingat, gerbang kita masuk ke dunia penelitian adalah mendapatkan fokus penelitiannya. Dan ini sifatnya spesifik. Jadi kalau kita tadi melinti persija, supporter persija yang demikian luas, maka kita cari lagi apa yang paling krusial, paling penting untuk diteliti. Jadi kita tidak mungkin semua secara menyeluruh tuh, sampai berapa cawung kayak begitu. Enggak, tapi kita batasi persoalan apa yang kita cari. Kalau misalnya tadi, bagaimana soal ibu memotivasi anaknya supaya belajar, pastikan ada kasusnya tuh. Kenapa ini menjadi tempat penelitian? Apakah memang ketika beberapa ibu yang menjadi keyformat itu berhasil membuat anaknya menjadi terpelajar, menjadi pintar sekali? Atau sebaliknya, ibunya, apa namanya, anaknya malah tidak berprestasi. Nah itu perlu diungkapi secara kualitatif. Kita ingin tahu bagaimana si ibu itu memotivasi anaknya, sehingga anaknya menjadi berhasil di kelasnya. Dan ini yang menjadi sebacam studi kasusnya. Makanya saya harus bilang, ini adalah metodinya studi kasus. Jadi selain dapat bagaimana message-nya, bagaimana siapa berlaku komunikasinya, kita pastikan juga, apa sih menjadi kasusnya, menjadi fenomenanya. Itu yang paling penting. Kita tidak, dalam penelitian, tidak semua masalah tidak terliti, tapi kita cari poin-poin yang tidak paling penting. Dan paling menurut saya, yang ada dasar teorinya, makanya penting. Setiap begitu dapat materinya, sudah dapat fenomenanya, sudah ketemu konsepnya, maka kita akan gampang menempatkan di wilayah komunikasi yang mana. Kalau sudah dapat wilayah kagiannya yang mana, maka akan memudahkan kita mendapatkan referensinya, mendapatkan teori-teori-nya. Dan ini pembahasan kita adalah berkaitan dengan literatur, atau berkaitan dengan tinjauan pusnaka, dan juga penerapan teori. Kembali ke persoalan, penerapan apa namanya, tinjauan pusnaka, maka setelah kata kunci didapat, setelah penelitian didapat, maka kita bisa mulai mencari itu. Mencari, apa, kata kunci yang ditempatkan, di Google, atau di Google Trend, kayak begitu ya, dicari itu, kira-kira, apa, artikel serupa, atau artikel ilmiah yang serupa yang pernah melakukan penelitian dengan fokus penelitian seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah dengan fokus penelitian. Nah, sungguh-sungguh kalau misalnya, turunan dari setelah, misalnya, fenomena ditemukan ya, fenomena ditemukan, lalu kita sudah mulai mencari, menggadiskan fokus penelitiannya, kayak begitu ya, sudah ada kata kuncinya. Nah, kita kan sudah harus menempatkan paradigmannya ya, berkaitan dengan tujuan penelitian, tentu sudah kita dapatkan paradigmannya. Pastikan kita memilih konstruktivistik atau teori kritis. Masing-masing punya tujuan berbeda. Kalau konstruktivistis itu bagaimana kita peneliti mencoba melihat ya, mencoba melerekam bagaimana si orang memandang dunia ini. Kita memandang, misalnya, kita teliti itu pengemis, kita pengen lihat bagaimana sih sebenarnya pengemis itu kita masuk ke dalamnya. Kalau misalnya teori kritis kan sudah mulai berkaitan dengan bagaimana semacam kritik ideologi. Kita mencari tahu ideologi yang bersemayang di sebuah pesan atau sebuah komunitas dan seterusnya. Kita lebih dalam lagi jadi penelitian. Masuk ke lebih dalam lagi, lebih jauh dari yang dilapas seperti di konstruktivistik. Nah, kalau kita sudah dipastikan paradigma-nya apa, baru itu kalau menurut Kresswell, itu turunnya adalah ke tipe penelitian. Tipe penelitiannya adalah kuantitatif, kualitatif, atau bauran kuantitatif dan kualitatif. Jadi, kalau dalam model-model sebelumnya, saya malah terbalik ya. Terbalik dan tukang tipu dulu, terus baru paradigma. tapi ini menurut saya sama saja karena merupakan sudah template kayak begitu. Kalau misalnya tipunya kuantitatif, maka paradigma-nya adalah positifistik. Sudah pasti itu template. Terus kalau misalnya paradigma-nya konstruktivistik atau tidak maka dia otomatis menjadi penelitian kualitatif. Nah, kalau bauran dari kuantitatif dan kualitatif, otomatis bagaimana kombinasi antara positifistik dan konstruktivistik atau positifistik dan teori kritis. Seperti itu. Jadi, ini sebetulnya tidak terlalu bahku, misalnya. Tapi Mama Faiswell menggunakan memberikan catatan bahwa setelah penawinnya ditemukan, dia harus menentukan paradigma pendudian. Nah, dari paradigma turunnya adalah ke tipe pendudian. Selain itu, baru kita turunnya ke metode. Kalau kita sudah dapat fokus pendudiannya, sudah dapat paradigmanya, sudah memastikan juga metodenya ya, maka kita akan makin mudah ketika mencoba melakukan tahap yang namanya tinjauan pustaka dan juga penerapan teori. Kita mulai dari tinjauan pustaka dulu. Cara paling gampang, pertama sumbernya adalah yang paling gampang itu adalah jurnal-jurnal ilmiah, ilmu, komunikasi. Atau kalau misalnya mau agak lain, bisa pukupustakaan, kita cari, skripsi, skripsi, atau tesis yang terkaitan dengan penelitian kita. Tentu saja dari ilmu komunikasi. Jadi bukan dari buku, atau lagi dari media, dan seterusnya. Tapi dari jurnal-jurnal ilmiah ilmu komunikasi dan skripsi. Lalu bagaimana yang kita ceriti dari sebuah bahan yang kita dapat ya. Misalnya kita dapat artikel ilmiah dari jurnal. Nah, kita pastikan adalah fenomena yang sama dengan kita. Langkah pertama artinya fokus penelitiannya sama dengan penelitian kita. Itu cara paling gampang. Apakah kita akan mendapatkan kira-kira fenomena dari fenomena yang dari fokus penelitian yang sama itu seperti apa sih dia menelitinya dengan paradigma? Apakah atau dengan tudikasus atau metode apa dan seterusnya. Tapi kita lihat bagaimana varian-varian dia mendapatkan kesimpulan. yang kedua kita tentu saja melihat bagaimana simpulan yang dia dapat dari penelitian dia. Kita amati juga kayak begitu. Dan pada akhirnya tentu saja kita lihat bagaimana paradigma-nya seperti apa, terus subjek dan objeknya itu apa, terus juga metode penelitiannya apa. Nah, dengan seperti itu maka kita sudah dapat bikin semacam matrix ya. Saya akan contohkan matrix pinjauan bustaka atau matrix penelitian terdahulu. Isinya adalah kumpulan dari artikel ilmiah atau skripsi yang kita jadikan sebagai rujukan atau sebagai perbandingan, bahan perbandingan. Kontroferensi ya, bahan perbandingan seperti itu. Nanti ada matrix-nya, nah ini yang kita tunjukkan nih. Nah, berikutnya adalah tahapnya adalah bagaimana dari pinjauan bustaka ini ada dua cara penulisannya. Ada yang dituliskan di bagi latar belakang masalah, di bab 1 ya. Ini rikas aja, rikas aja, karena memang tidak bisa memakan halaman. Kalau misalnya kita ambil 10 artikel ilmiah menjadikan bahan perbandingan kita, maka itu tidak mungkin kita masukkan jadi penuh kayak gitu. Tapi kita ambil kesimpulannya-kesimpulannya dari penelitian semuanya adanya di latar belakang masalah di bab 1, sub-bab 1. Tapi dalam tersis saya, bahwa tinjauan bustaka ini punya halaman sendiri, saya letakkan di bab 2, di sub-bab 2.1. Jadi judulnya adalah tinjauan bustaka. Jadi semacam perbandingan, isinya adalah perbandingan dengan penelitian terdahulu. Saya tunjukkan nanti bagaimana bentuk dari matriksnya ya, semacam tabel seperti itu. Nah, itu yang kita kita ungkapkan. Tapi kalau misalnya dalam penelit kegiatan skripsi untuk skripsi atau penelitian terdekat, apa namanya, tesis seperti itu ya, bahwa dari masing-masing artikel ilmiah atau dari masing-masing tesis itu atau skripsi, nah kita ungkapkan sedikit deskripsi seperti itu. Apa judulnya, siapa penelitinya, apa paradigma-nya, apa metodenya, terus siapa subjeknya, apa objeknya, dan bagaimana simpulannya. Setelah misalnya kita dapat 10 artikel ilmiah atau 10 skripsi seperti itu sebagai perbandingan, maka kita bikin satu kesimpulan. Satu kesimpulan di paling bawah. Apa perbedaan dari semua penelitian itu dibandingkan dengan penelitian kita? Itu intinya. Apa perbedaan penelitian kita dibandingkan penelitian yang yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti itu. Nah dari sini kita dapat segabaran bagaimana kira-kira nilai dari kebaruan dari penelitian kita. Jadi kita bisa ngukur itu bahwa punya kita itu orisinal atau enggak. Terus apa lebih apakah kita dapat kebaruan baru atau enggak. Sudah gampang diukur dari sini. Nah ini pentingnya bagaimana kita melakukan pinjauan pustaka. Jadi tujuannya kita mencari pertama adalah nilai lebih soal novelty novelty atau kebaruan. Yang paling penting lagi yang nomor dua adalah soal orisinalitas. Karena kan berapa banyak penelitian skripsi atau tesis atau bahkan disertasi itu ditulis ada kecurigaan melakukan pelagiasi. Kayak begini. Dan bisa jadi entah kesengajaan atau memang ada kelalaian di situ. Jadi tidak melakukan apa yang namanya tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini tujuan kita adalah pertama tulis saja mencari novelty baruan nilai kebaruan ini ini harta karunnya para peneliti yang kedua yang paling penting adalah soal originalitas bahwa punya skripsi atau penelitian yang kita buat itu sifatnya original dan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Katakanlah ada peneliti yang lain paling sama itu adalah dua unsur misalnya antara fokusnya sama tapi satu ini pasti beda. Metodonya berarti itu sama. atau dua ada yang sama misalnya fokus dan metodinya sama tapi sifatnya kan beda. Jadi ini tetap bedanya original juga. Jadi tidak mungkin semua unsur yang dalam matis itu akan sama dalam penelitian kita dalam penelitian yang lain. Walau fokusnya sama metodinya sama parah mikrofonnya sama kan sifatnya pasti beda. Pasti ini akan melahirkan perbedaan-perbedaan dan otomatis adalah sebagai temuan kita sebagai harta karun kita dan tadi sudah saya singgung kalau misalnya selalu saya singgung tentang rumusan rumusan masalah penelitian adalah bagaimana di situ ada fokus penelitian ada subjek atau objek penelitian dan metode penelitian. Tiga rumus ini tiga unsur ini harus ada makanya kita sudah akan bisa menjawab orang dengan baca judulnya sudah akan tahu kira-kira apa yang akan disampai dari sebuah penelitian. Maka tadi saya sudah singgung di awal-awal bagaimana kita ketika kita melihat bahwa dia ada di wilayah search-nya misalnya lalu mesejnya kayak gitu kita sudah bisa memastikan ini ada di wilayah kajian komunikasi yang mana misalnya di komunikasi antarperibadikah komunikasi masakah atau komunikasi organisasi kah dan seterusnya nah dengan cara kita sudah menempatkan seperti ini ini akan memudahkan kita mencari teori yang paling tepat untuk jadi panduan-panduan penelitian kita meskipun dalam dalam modul kemarin saya bilang ada yang bilang juga bahwa dalam kualitatif kita tidak tidak diwajibkan mendapatkan teori kayak begitu ya bakal kita berusaha mencari teori membentuk teori enggak sebenarnya kalau beberapa menurut lain tetap dia nyari yang namanya namanya teori ya seperti itu sesuai panduan apakah nantinya jadi berubah ya itulah sebagai temuan kita seperti itu itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang tinjauan kustaka dan penerapan teori ini mudah-mudahan sangat membantu dan kemarin-kemarin sampai pertemuan kita yang sekarang ini kan masih ada beberapa yang masih tersesat dalam menentukan remusan masalah penelitian dan akhirnya kalau begitu remusan masalah penelitiannya salah ya begitu kayak begitu maka otomatis di langkah berikutnya tinjauan kustaka akan salah juga kayak begitu dan akhirnya ini akan makin tersesat makin lama makin tersesat makanya gunanya dosen pembimbing adalah mengingatkan soal bagaimana sejauh mana Anda tersesat dan ketika Anda tersesat mulai diarahkan ke jalan yang benar seperti itu jadi jalan yang benar itu adalah bagaimana pastikan lagi fokus penelitiannya ya seobjeknya pastikan objeknya pastikan paradigma sudah harus ajak ya terus metodenya sudah harus ajak juga nah kali ini tentu saja kita kan sudah mulai masuk ke wilayah metode penelitiannya kemarin sorry minggu lalu jadi sudah mulai harus pasti metodenya apa makanya saya butuhkan penjelasan tentang metode penelitian yang Anda pilih nah itu baru kita bahas poin-poin berikutnya teknik pengukulan data teknik analisis data dan juga teknik validasi dan realabilitas begitu ya terima kasih banyak Anda telah menonton video ini dan mudah-mudahan ini sangat membantu untuk proses pekulihan kita di metodologi penelitian kualitatif kita jumpa lagi di modul pendata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!